Hai sahabat Biudah, berjumpa lagi dengan kami ya, salam jua-jua, nandai bapak turah rasinina, amin ija, peka meringan dibaskan di jua-juahan, harus baik kita semua, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rejeki yang menyimpah, amin. Hari ini sahabat Biudah, Biudah akan membuat masakan laksa Malaysia ya, disini kami mereview masakan kakak seri disini, jadi disini, Biudah mohon maaf ya, minta maaf, lebih kurangnya cara pembuatan Biudah dan bubunya, bahannya juga, apabila ada kesalahan, kami minta maaf ya, sahabat Biudah, karena kami membuat laksa ini, apa yang ada, bubunya yang ada disini kami gunakan ya, karena seperti kakak seri yang buat mie laksa itu, kuala laksa, mie-nya agak keras ya, katanya agak keras, pendek-pendek dia ya, tapi disini yang ada cuma mie-nya ya, sahabat Biudah, jadi Biudah gantilah dengan mie-nya. Nah, sebelum saya tunjukkan semua bahan dan bumbunya, sahabat Biudah, nah, sini Biudah sangat terinspirasi dengan kakak seri ya, walaupun anaknya masih kecil-kecil juga, sama seperti Biudah, tapi dia sangat semangat selalu membuat puja ya, jadi disini, lebih udah, tengok sahabat Biudah, saya selalu semangat, ingat dia ya, salam ujul-julah, nah, di Bapak Turun Rasenina, semoga kita sehat, tidak kekurang satu apapun, dan masih tetap bersyukur dalam keadaan apapun, amin, katanya. Itu yang selalu saya membuat semakin semangat juga buat video ya, sahabat-sahabat, karena, gimana ya, dia pun sibuk-sibuk apapun, tengok sahabat-sahabat, dia tanpa bantuan suaminya ya, saya masih dibantu sama Menda, atau suami saya buat video ya, kalau itu saya belum bisa lah, shoting-shoting sendiri, sahabat-sahabat, kalau tidak ada Pak Uda, Menda yang membuat shotingan Biudah ya, pegang kamera, jadi, di sini Biudah akan mereview makanan kakak seri di sini, nah, ini bahan-bahan yang gunakan untuk membuat laksa ya, sahabat-sahabat, ini, ada ikan di sini, sebut juga ikan belang mata juga ya, sama seperti di Malaysia juga ya, yang buat kakak seri, ini ikan belang mata, sama ini buat Biudah 3 ekor, aduh, cicir akhirnya, ini Biudah sudah bersih lah, cuci, nah, ini bumbu yang dihaluskan, bawang merah, sama seperti bawang yang kakak buat, bawang putih, cabai merah ya, karena Biudah tidak ada cabai kering itu, jadi, Biudah gunakan segar ya, cabai merah, besar, nah, di sini, ini ada daun kesum ya, di sini kemangi kami sebut ya, semua, jadi, ini bahan, ini asam keping atau asam kelugur, ini Biudah akan rebus nanti bersamaan ikan, ini jeruk nipis, untuk kita potong-potong nanti bersama bawang, ini yang untuk diiris ya, jeruk nipis, bawang, timun, daun selada, nah, ini juga bunga, ini bunga kecombrang ya, Sobat Biudah, nah, nanti kita, nanti nak mau angkat, setelah mendidih nanti bumbunya, kita masukkan bunga kantan, ini kalau basa karo, bunga cikala, jadi, kita buat, seperti itu ya, ini lantaran Biudah sangat selera semalam ya, ini ikan sarden, yang kecil Biudah gunakan, karena yang besar mahal, jadi Biudah gunakan, nah, ini bumbunya, yang nanti kita potong-potong, ini ada gula merah juga ya, ini kita masukkan nanti, ini bunga, eh bunga, salah sebut selalu, Sobat Biudah, ini bunga, eh, asam jawa, asam jawa, nanti kita cairkan ya, ini cabai rawit, atau cabai burung, ini nanti kita potong-potong lah, kalau kurang-kurang, kita masukkan nanti, oke, ini ada telur, nah, ini telur ayam ya, sobat kita rebus nanti ya, nah, disini Biudah lantaran tidak punya mie, seperti yang di Malaysia, jadi Biudah akan digunakan ini, ini dia, Sobat Kusma, ini disini namanya Mihun ya, jadi, terlebih dahulu, kita rebus lah Mihunnya ya, dan telur, nah, gula merah juga ya, Sobat Kusma, nah, ini belacan ini pun, Biudah gunakanlah secukupnya, ini belacan, jadi, mari kita tengok Biudah cara pembuatannya ya, Sobat Biudah, dulu mie-nya ya, sobat Kusma, Mihun nih ya, ini dan gula-gula di akhirnya, Bikudah akan memutus lah, nah, ini tadi selada, Biudah sudah suci ya, sobat semua, jadi Biudah potong-potong lah, menunggu Mihun kita masak ya, nah, ini udah masak, mie-nya Mihunnya ya, kita angkat, kita angkatnya sedikit Biudah, kita keringkan nanti, kita rebus gulikan ya, Sobat Gudah, ini, Biudah masuk asam keping, atau asam gelogor, kita rebus gulikannya, Nah kita kasih garam ya Nah biudah sudah siap potong selada Biudah akan lanjut potong timun Nah biudah potong-potong kecil-kecil Seperti kakak seribuat ya Kita kecil potongnya Nah kita potong-potong cadenya ya Nah ini sudah siap Biudah potong-potong ya Ini Biudah akan potong juga Andai kok Terjatuh Ini masih banyak Nah ini sudah masak ya Seperti kakak ya Telurnya juga ya Nah kita akan lanjut giling dulu ikannya ya Nah daging ikannya biudah haluskan ya Sebabku semua biudah giling ya Karena biudah tidak punya blender Jadi sama saja lah sama gilingannya ya Yang penting halus ya Sebab udah Biudah tidak pakai tulang lah Dagingnya ditambil Masih panas ya Nah disini Biudah tidak akan pakai Kepalanya ya Sebabku semua tulang ikan Dan kepalanya ya Di kebun saringan pun tidak ada Nanti takut Makanan anak-anak dudurnya pula Jadi udah pakai aja dagingnya ya Tapi kakak seri kan Dibuatnya sama Kepalanya tulangnya kan Jadi biudah tidak Karena bahaya pula nanti Nah disini Biudah campurkan lah kuahnya ini ya Nanti kalau kurang kita tambahin Sama asamnya juga Asam gelugurnya udah giling Disini biudah pakai manual aja ya Yang penting halus kan Sama asanya Banyak juga ini Nah sudah halus ya Nah diudahkan giling juga ikan yang di dalam kaleng ya Nah diudahkan giling juga lah ikannya ya Nah abang Kereta Nah Harus ya selamat menikmati banyak piring di kebun sahabatku semua diurah satu kan aja ya ini sudah siapkan yang dalam kaleng nah ini akan giling lah bawangnya ya dan bawang putihnya lantaran besar sekali dia sudah potong-potong ya sebelumnya biasanya gunakan bawang kecil-kecil bawang besar ini kalau digiling licin ya kalau bawang kecil-kecil ini kita kasih sedikit air ya kita masukkan bumbunya kita tambah lah airnya ya kita masukin juga air asam jauhnya masukin belacan gula merah tambah lah airnya sudah kurang air ini sudah kita aliskan tadi kita masukin juga tidak disini ada perbedaan ya disini ada perbedaan ya tidak sering masak di kumpur gas sudah masak di dapur api ya yang penting masak laksalah laksa malaysia dimasak disorek kita masukin bunga kantannya ya kita potong-potong langsung masukkan ke kuali ya diudah pindah haluan ya nggak tertahan apinya besarnya kalau dikecilin tanggung kita masukin juga daun apinya besarnya tadi ya nabi udah tambah garam ya ya sobat buddha jadi banyak dapet buah sobat buddha disitu ambil ini namanya buah cepluan ya enak juga ya udah lapar bang J enak pernah enak pernah anak-anak yang sangkun bapaknya yang haus alam masak bapaknya yang lapan anak-anak yang nyangkun nah kuali laksanya sudah masak ya sobat buddha sekarang kita kemas ya oke ini sudah buddha siap potong-potong segera kita racik di piring ya sobat buddha oke ini ya kita siram kuala tangan nah kita kemas ya kita taruh bawang timunnya sudah potong-potong siap potong-potong kita tambah ya sobat buddha nah ini dia ya sobat buddha ini udah lanjut juga maksudnya ya nah mamak pun keladang juga ya sobat buddha karena tahu dia udah buat laksa maksudnya juga keladang ya udah taruh ilah ke piring semua oh day diudah manggil diudah ya dia ujung sana buka lahan sayur tadi ya sobat buddha di ujung pare saya suruh dia turun lumayan sobat buddha tanam sayur buat anak-anak juga kita kemas jadi nyabi udah tukang jualan deng di kebun inilah pertama kalinya nyabi udah masak laksa seorang youtuber dari malaysia itulah kakak seri disini ya sang inspirasi bagi kami saya tumas jadi saya jadi pintar masak laksa ala malaysia bumbu malaysia soalnya ini kan kalau di indonesia tidak ada masakan seperti ini ya nah jemput makan sahabat buddha enak menda enak dan sampai jumpa di indonesia Semua pada suka makannya ya Sahabat Buda Kita siap lagi Makan pakai peti Mak mau peti Sampai jumpa Sampai jumpa Dan ingat jangan ada kata lelah dalam set pekerjaan apapun Mari tetap semangat ya Sekian dulu Salam sejahtera Sampai jumpa sahabat Buda Jemput makan sahabat Buda semuanya Inilah pertama kalinya Bi udah makan laksa ya Makan laksa Malaysia ya Mantap sahabat Buda Sudah lanjut makan peti juga ya Karena ada peti ya Sekalianlah sama peti juga Sudah suka makan apapun pakai peti ya Humpung ada peti ya Humpung ada peti ya Sampai jumpa Tidak Jumur Tidak